Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Trisna Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas Podcastnya Palpers Oficial yang bisa kalian saksikan di Youtube Channel Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify tetap dengan nama Cukup Pedas Hari ini tim Cukup Pedas berkesempatan berkunjung ke Gunung Dempo Tepat dan seperti kalian lihat sekarang kami berada di Kebun Teh Tepat berada di kaki Gunung Dempo Dan beberapa waktu lalu kami juga berkesempatan bermain ke Kota Lubuklinggau Dan disana kita bertemu dengan Wali Kota Lubuklinggau Haji Prana Prutas Sohe Dalam perbincangan yang cukup akrab dan sederhana Wali Kota Lubuklinggau membeberkan beberapa program yang sebelumnya sudah dijadwalkan Dan lantaran pandemi COVID-19 beberapa program itu terpaksa ditunda Di antaranya program Ayok Ngelong dan ada juga beberapa tempat wisata di Kota Lubuklinggau Ikut terdampak pandemi COVID-19 Berikut cuplikannya Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau Karena memang sudah kati media di Sumser ini yang fokus ke budaya dan pariwisata Ya tadi aku sampaikan disempatan itu Kamu ada giwang aku terima kasih Iya Banyak berita di luar dan keluar dari linggau Ini banyak berita-berita yang tidak benar ya Lalu Ya Apalagi wartawan-wartawan yang juga Hukum-hukum yang tidak jelas ya Antara hukum-hukum yang tidak jelas ya Antara hukum-hukum yang tidak jelas wartawan Wartawan yang tidak tipis ya Nah Daitu Akhirnya banyaklah berita-berita yang juga Seperti perceraian Wenglinggau Wenglinggau Begitu pun Wai ada pembunuhan Ada perampokan Semua begal Padahal daerah sekitar kita Tapi keluarnya dari linggau Jadi maka berita itu Bercak apa ya Su-su-su semua ronyol di linggau Nah makanya dengan adanya giwang ini Kata aku ya minimal tidak bisa Menepis itu Jadi begitu orang buka Linggau Nah ceritanya bukan yang cerita lama Atau cerita yang dari ini Ceritanya tentang giwang ini tadi Cerita tentang budaya Oh teman Langsung Ya bukan orang kaki Itu yang keluar dulu Kalau orang cerita linggau Apa yang keluar dulu Masjid Agunga Salam Dulu Dua-tiga tahun yang lalu Berapa apa yang keluar Oh Bukit Rulab Sepuluh tahun yang lalu Dibuka linggau Waterpang Sekarang dibuka Masjid Anasir Nah itu Yang penting kamu Pisau khusuk Ya nyaman Sholat di dalam Masjid Anasir Soe Ya berapa-apa Mereka membaca Masarnya Baca di Nabawi Amin Dan Apanya itunya Raudo itu Sejadahnya itu Sejadah di Raudo Nah jadi kalau Kalau kamu di Nabawi Nah sholat penobatan Di sini lah Kalau Toba Ada sikok Tiang Cari beti yang Salah sikok itu Pegang Kok harus tahu Tuh Nge-nge Kau Lajunak Raudo Begak tahu Karpet rodo Itu karpet rodo Itu Itulah mongkonya cerita Mampu biar tahu lah Umroh Ada cerita Umroh agak berhenti dikit Karena pada peni COVID Ada cerita Ada beda Antara uang yang paham Masalah Haji Dengan teori Dengan praktek Akan beda ceritanya Kau tahu tak Di situ Mencik itu tadi Ada tanah dikit kan Nah uang paham teori Tidak paham itu Tapi kalau misalnya Yang pernah kesana Paham Angkat kamu dikit Ada juga yang gagal paham Banyak Kita uang kita ini Sekarang ini gagal paham Dia belum tahu Pokok permasalahan Apa yang terjadi Terus dia upload Terus dia bikin Cerita-cerita Yang beropini Dengan sendirinya Tidak tahunya Bukan itu kejadiannya Nah itulah gagal paham Banyak sekali Seperti itu Jadi apa enak kita Sampai ini Sudah ke hati kami Sudah Sudah Yang penting Kita ikut berjuang Terus Berjuang Lagi mereka Berjuang Itu di akhir Masa jabatan Tapi bagaimana kita Tetap Exist Terus Kita melok Partai politik Pilihannya di partai politik Kita juga Ketujung Pertama aku kenal Yang ketumnya Kalau yang lain Aku Kenal ketumnya Ketumnya Sudah kenal Aku Kalau yang ini Aku kenal ketumnya Ketumnya Dapil ini Kakek Juga ini Waktu tantangan Ini Dapil yang tantangan Juga Karena PKB Belum pernah Ado dapat Suara Ini juga tantangan Tersendiri Baru malam Kemarin Kemarin siang Sampai Bawa mobil Itu Udah tuh Rombong Pak Upar tadi Ke kantor Kamu nunggu di Kami langsung Sipkos 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 Suhur tadi Kaminya seluruhin Salat Oh suhur tadi Sipkos Kami ada sini Bapak tadi Lagi duduk disitu Kamu lagi disini Oh tadi Kamu datang ya Aku tak jingguan Karena aku sibuk Murusi tamu Ada dua Dari Jakarta Sipkos Dari kementerian Dari kementerian Sipkos PUPR Kan Yolah Sudah Rewangnya lagi makan Aku tak kiren Kamu Kau kiren tadilah Aku Silahkan 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 Tadi itu Menjid agung Kalau menjid agung Ngasal Kalau aku tahu Peran dari awal tadi Peran SMS aku Ada kawan aku Sudah kesambut Masya Peran ini Salam Ya Sudah Sudah Kadir Nambung Salam Padahal aku Tadilah Nyiap 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 Tidak makan Kapotet Dogen Kami Kau Nen 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 Besok Kakek Kemeni Aku kenal beliau Nyi dari Kakankora Sebelum jadi Sekarang Wali kota Wali kota Wali kota Kau itu Kau itu Jangan cendok Tidak menunjuk Apa Gimana lagi ke depan Gimana lagi ke depan Nah kakek ke depan Tadi Senayan Senayan Ini nak hidup ke lagi Ayungelong Berapa Ayungelong Diundur Ayungelong Janya mundur Tahun depannya lagi Tahun depan lagi Maka COVID Tidak baca Banyak Berbuat Tidak salah 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 Pak Wali kakek Kapan-kapan Kalo diundang Podcast Ke kantor Papal Pres Boleh Pak Wali Mau Pak Wali Biasanya Kalo aku Kulembang Taju Nah Kakek Aku salam Tiga Kalo bisa Kulembang Juga Bagus Aku senangnya Kalo Siapa Budha Ini Siapa Kone Perankurnya Gitu Kira-kira Kalo Perani Kira-kira Peran Ini Podcast Bagus Jadi 市 Sekiranya Tidak jadi Wartawan lagi Jadi Kadang-kadang MC Huk Laris Pantesan Bahwa Wali Tidak ngomong Gajinya Bukan dari Ini Lagi MC Pantesan Permenit Itungan Dia ngomong Sekian Sip aku ketahuan kaget excel pinggiran kau padahal kau sekarang pinggiran yang jualan sepatu jualan sepatu, iya ya, soalnya online itu iya, ini dulu kalau berdebat dengan aku wah kak ini, dia masuk jeleraan yang berdebat lagi iya kak, aku dah jangan menghati kakak hehehehe kalau kalah tadi aku tuh kalah terus kataku setiap dia berdebat, kak hati-hati kak ini aku jawab, tidak, pak cak ini cak ini, ini cak ini jadi sulit, yang kau tukang itu sulit oh iya, gak yang sini, sulit kalah lagi dia kan, salah lagi kalah berulang kali selalu cak itu kak, ujungnya, ya kak, aku ini sebagai ini baik kak itu, kita juga bukan ingatinya padahal dia ini analisa dia ini selalu salah maksud aku seperti itu dia analisa, dari aku periode satu dulu Sampai ke sekarang sampai ke Musi Rawas, wah jadi, wah kak hati-hati kak itu, tidak, itu kan, dan mana kak tidak, ini, ini, ini pertimbang, udah kak dulu ini, tidak, kalau dia cahaya, kalau cahaya analisa itu, dia ini, ada tempat yang kurang, tapi abis itu dia beralasan kalau-kalau, tidak kak, aku itu sekedar nak, supaya kak itu warning bayar, dan jangan lupa, jangan lupa, serius lah, serius lah kakulah, anak kakulah sebutin ulang tahunnya di mahal, selamat ulang tahunnya ke-9, sukses nak, besar tubuh dewasa, guna bagi bapak ada, woy, semenit lebih itu, iya, itu berapa itu, Terima kasih, selamat ya, sukses terus, jadi anak yang berguna, Bagi Nusa dan bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan lupa Amin, amin, harus Taat beragama Amin, terima kasih Pak Wali Terima kasih Terima kasih Eh Rahel, Rahel Pak Wali Sama Pak Wali Nah, Ya Allah Mana Mama? Nah, Ya Allah Papanya kecil Ini, tutup-tutup dulu Papanya kecil Papanya kecil Anaknya benar-benar bisa Ya, kaget nanti lagi Papa balik Nunggu Pak Wali Bentar ya Assalamualaikum Yuk Tengah, sepuluh dibalik, Kak Alhamdulillah, setiap sore Balik langsung, sore ini lah Lalu, kita lihat konten lagi di mana Di mana, Pak Wali? Bisa tadi bagus, Pak Wali Yang kita publikasi Tidak bisa dikatakan bagus Karena kita nak pemiaraannya sulit Kenapa sulit? Ya, 2020 pandemi Yuk, besok kita gini Wordcast ini Wordcast tentang masalah Ayang-nyelong ke Bulinggau Pak Wali, Pak Wali Besok, besok Pak Wali Dari perbincangan sederhana Tim Cukup Pedas bersama Wali Kota Lubulinggau Haji Prana Putra Sohe Di kawasan Masjid Nasir Sohe Kota Lubulinggau Ya, bisa kita simpulkan bahwa Dampak dari pandemi COVID-19 ini Ya, cukup begitu terasa Ya, bukan hanya di Kota Lubulinggau Mungkin di Pegara Alam juga Atau di Kota Palembang Mungkin di seluruh Indonesia Namun dari pandemi ini juga Kita bisa belajar Bagaimana kita mencari solusi Agar program-program yang sudah diunggulkan Tetap bisa berjalan Dan waktunya hari ini kita bergerak Demikianlah podcast hari ini Jangan lupa tetap Menerapkan protokol kesehatan Seperti saya, menggunakan masker Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih